yahoo minasan welcome again with Mr.ke disini eh jumpa lagi di review One Piece chapter terbaru alias 1114 yang udah rilis di beberapa situs kesayangan kalian maka is time to Mr.ke breakdown ya atau review lah ya terserah kalian ngertinya gimana so tanpa bahasa masih kejelas monggo enjoy kita gaskan menuju ke pembahasannya oke let's go chapter 1114 berjudul Icarus Wings yang berarti sayap Icarus sayap Icarus sendiri merupakan mitologi seorang dewa yang terbang menggunakan sayapnya bernama Icarus namun dirinya tewas karena terbang mendekati matahari hmm selesai mencari makna mitologi ini sekaligus gambarnya lebih jelas pada chapter kali ini ya Mr.ke bisa putusin judul ini memang sangat menjelaskan kondisi dari dokter Vegapunk ya lebih detailnya Mr.ke ceritain secara jelas ya oke untuk cover judul kali ini masih melanjutkan cerita Yamato yang lagi berpetualang di negeri Wanukudi pada momen ini ya Yamato dititipkan pesan oleh Kinemon buat menuju kuil Inma di Hakuma lalu mengembalikan pedang milik Yasue di Sono sebagai bentuk penghormatan tentunya Yamato pun dengan mantap sambil mengirim jempolnya tanda bahwa ia mengiakan perintah Kinemon itu next kita masuk ke bagian cerita yang mana diawali dengan berbagai reaksi para marin menanggapi pengumuman Vegapunk bahwa dunia akan tergelam ya kebanyakan dari mereka mempertanyakan beneran sadar gak nih ya Vegapunk ngomong begitu diantara para marin ada hina yang setelah perang Marineford udah jarang banget kita lihat kan serta pastinya ada Aswinu tapi misalnya merasa rautung aja Akainu agak berbeda rek biasanya kalau ada hal yang menyimpang gini Akainu paling menggebu-gebu buat menentang tapi kali ini ya terlihat menyimak dengan rautung aja yang sangat serius lah ya bergeser dikit ke Mocktown kota yang pernah menertawakan Luffy Nami dan Zuru di Jaya Island waktu mereka membicarakan Pulau Langit dan Kota Mas ya sama halnya kayak hobi mereka sejak lama alih-alih waspada mereka malah menertawakan lagi peringatan Vegapunk soal bahaya yang mengancam dunia next reaksi dari Pauli di Water 7 di chapter 1114 terlihat banget sih kalau kondisi Water 7 udah bener-bener bahaya terutama air pasang yang kelihatan makin mengganas Pauli menanggapi pesan Dr. Vegapunk bahwa ia lebih percaya yang dipijarkan bakal tenggelam ya Water 7 itu sendiri karena menurut Pauli butuh lebih dari sekedar air pasang untuk mewujudkan hal itu lalu kita ke Impel Down tempat yang notabene udah tenggelam ini ya ada 2 Flamingo yang tertawa sambil meledek Magelan bukankah ini tugas Magelan mengurus para tahada? apa tindakan Magelan misalkan penjara ini sungguh terendam air? pesatir handel kan re? Magelan untungnya masih sabar dan balasannya cukup serius dan santai Magelan membenarkan peringatan 2 Flamingo soalnya kenaikan air laut beberapa waktu lalu aja ya sejumlah sel terjadi kekacauan mana itu baru 1 meter berapa meter untuk menegelamkan seluruh dunia? 2 Flamingo menjawab cuman butuh 5 meter buat menghilangkan banyak kota besar di dunia 2 Flamingo melanjutkan kita semua harus evakuasi dan kita selalu bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi hmmm sebenarnya kalimat ini biasa aja tapi karena ini keluar dari mulut seorang 2 Flamingo maka kata ke tempat yang tinggi seolah bisa pertanda menuju ke red line mari jiwa tentunya ataupun merebut tempat Teniro Bitoasu berada mengingat gimana 2 Flamingo sangat menginginkan tempatnya kembali lalu lanjutnya di Review Kingdom, Beastman Island si Rausi bertanya kepada ayahnya apakah itu akan terjadi? tapi bagi Raja Neptune, hal itu masih terdengar aneh dan sukar buat dipercaya lalu di Eget sendiri ya, para Marine justru saling berdebat merasa pernyataan Dr. Vegapunk adalah konyol tapi di satu sisi, yang mengucapkan ini merupakan orang sehebat dan sejenius Vegapunk ilmu terbaik di dunia gitu loh meski demikian, ada salah satu Marine yang mengingatkan kembali gak peduli benar atau salah, Dr. Vegapunk telah menimbulkan kekacauan masal maka Dr. Vegapunk diminta untuk menghentikan kebohongan dan kegilaan dia nah, yang menarik adalah Goroshi terlihat sangat ketarketir karena broadcast dari Vegapunk akhirnya mereka dengan telepati sepakat untuk bertindak bukan hanya melenyapkan dendin musim melainkan seluruh mahluk hidup pokoknya bersihkan dulu soal akibatnya nanti bakal gimana ya bakal diurus nanti juga intinya mereka mau membersihkan jejak persis seperti apa yang telah mereka lakuin di berbagai insiden baik di God Valley maupun Ohara di satu sisi, Tendripito gagal alias York tidak kesal karena Stella akan membocorkan semuanya Vegapunk sudah menebak semisal perkataan dia diragukan sebab itu dia membuat prediksi bahwa dunia setelah beberapa hari merekam ini ya telah diantam gempa bumi dasyat setelahnya permukaan laut dunia akan naik 1 meter menyebabkan beberapa pulau tidak bisa diuni serta banyak pantai tenggelam nah, semisal semua rentetan prediksi tadi salah dan tak terjadi maka dipersilahkan bagi apa ya orang yang mendengar siaran Dr. Vegapunk untuk mengabaikan pesannya tapi semisal sungguh terjadi maka, tolong dengarkan semua yang Dr. Vegapunk katakan gilanya lagi reaksi dunia langsung kaget termasuk semuti yang merasakan gempa dasyat beberapa waktu sebelumnya ia berpikir Vegapunk mati setelah mereka miri sehingga prediksi Vegapunk sangat tepat kita juga diperlihatkan sebuah kota yang hampir tenggelam dimana para warganya ngungsi di atas rumah dan beberapa menggunakan perahu nah, di Long Ring Long Island sendiri ya onjit, terlihat lagi naik egrang dan di bawahnya nampak permukaan air juga sudah meninggi lalu di Hachinosu, para bacak laut kaget datur Vegapunk predisinya bisa pas terus ada Kuzan berbalut perban yang masih terdiam hmmm, Vegapunk menegaskan gempa bunga yang ia prediksi tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai fenomena alam ataupun bencana alam di sisi lain, terjadi pertarungan sengita antara grup Nami yang berupaya menedungi Robin dari kejaran Sain Satun dengan berbagai daya dan upaya misalnya nih ya, Nami yang menyerang menggunakan Lightning Bolt berhasil mengenai wajah Satun chopper dengan guard point juga menjadi perisai dari serangan Satun yang mengarah ke Robin sedangkan Lilith berusaha menembak Satun Red tapi bagaimanapun, semua itu masih belum cukup mereka dibikin terpental untungnya, Robin menyelamatkan semuanya menggunakan Spider Web sehingga gak terjadi, apa ya keadanya lebih fatal eh, di tengah pertarungan para goros yang membicarakan perihal keadaan sumber tenaga membuat Satun akhirnya memutuskan menyudai pertarungan melawan grup Nami lalu, ya, dia pergi ke ruangan di mana Modul Flame berada nah, sepanjang pertarungan ini narasi Vegapang terus berlanjut ia mengungkapkan soal dua dosa besar yang sempat ia singgung sebelumnya pertama, soal kenaifan dia dalam mencari penelitian demi kedamaian dan kemakmuran yang membawanya pada keinginan menciptakan sumber daya yang abadi tanpa terasa segala upaya tersebut mengantarkan Vegapang untuk terbang terlalu dekat kepada matahari nah, di saat narasi Vegapang bicara soal terlalu dekat dengan matahari bersama dengan debut Modul Flame hal ini membuat ingin mengoreksi sedikit dari apa yang Mr.K sampaikan di spoiler detail sebelumnya perial dosa pertama Dr. Vegapang ternyata ya, dosa pertama Vegapang adalah menciptakan kehancuran menghadirkan Modul Flame sebagai sumber daya yang rupanya digunakan pemerintahan dunia untuk menghancurkan dunia asumsi Mr.K ini kemudian diperkuat dengan kode ENMU yang tertulis pada tanki air Modul Flame Modul Flame sendiri adalah kobaran api kecil yang terus menyala di dalam tanki air nah, kode ANMU ini Mr.K berfokus ke simbol N yang dalam bahasa kita itu dibaca Dan dan dalam bahasa Jepang Dan itu ditulis dengan kata To semisal kita gabung ANMU ya maka bakal terdengar kata Atomu yes, Bom Atom yaps, Dr. Vegapang telah menciptakan sumber daya yang hebat melalui Modul Flame ini rek awalnya ia mungkin berencana bisa membawa dunia ke masa depan yang cerah namun ia terlalu naif setelah beberapa saat kemudian mengetahui penemuannya ini adalah awal untuk memuluskan kehancuran dunia wow, ini referensinya sama dengan penciptaan Bom Atom dari Oppenheimer ketika sebuah Bom Atom diciptakan dan berhasil meledak Oppenheimer justru menyesali ciptaannya ini dan merasa dirinya adalah penghancur dunia yaps, perkataan Vegapang ini memang sangat filosofis makanya diberi judul Icarus Wings yang bisa dibilang maksudnya adalah seorang dewa yang terbang terlalu dekat dengan matahari lalu menjadi akhir bagi dirinya sendiri Vegapang, apakah ini juga akan menjadi akhir bagi kisah sang ilmuwan terbaik di wabisi ini rek? let's see aja oke ya terus kita lanjut ke cerita Saturn menghancurkan setiap tanda-tanda sinyal di Modul Flame tapi siaran Dr. Vegapang sama sekali gak berhenti di sisi lain pulau ya secara mengejutkan ancient robot yang AFK kini akhirnya bangkit nampak ya Marin menyerang sang robot tapi gak berdampak apapun kemudian dari sisi Luffy bersama Dory dan Brogy dengan wujud Gear 5-nya mereka bertiga lari dari Seng Warkuri pesan Dr. Vegapang masih diterusin rek ia mulai bicara soal abad kekosongan di kisaran waktu 800 tahun hingga 900 tahun yang lalu alasan disebut sebagai abad kekosongan karena tak ada satupun yang mengetahui apa-apa yang terjadi pada rentan waktu itu meski demikian Dr. Vegapang menjebarkan bahwa ada satu kunci untuk mulai membuka tabir rahasia Fight Century reaksi Vima Rijua diisi dengan kekesalan para TNI Bito Asu kepada Dr. Vegapang mereka mengutuk Vegapang dan menyalakan Marin yang kerjanya gak becus sementara Saint Saul Ria yang malah nampak baru mendengar soal Void Senduri sedangkan Im Sama masih terdiam dan belum menunjukkan reaksi apa-apa kemudian berbahagialah kalian semua bahwa Jaguar di Saul benar-benar masih hidup di tengah hudang sambil berbahan dan tertawa khasiat soal menjelaskan ke kita semua Saul telah mengetahui segalanya lalu bangga karena akhirnya dunia akan mengetahui apa yang selama ini disembunyikan dan diketahui oleh Saul berikutnya ada Budil dan Susu bersama cucunya lagi mendengarkan siaran Dr. Vegapang di Orange Town terus Margueten dengan beberapa wanita dari suku puja lain di Amazon Lily dan akhirnya kita balik ke Egghead Island Vegapang masih melanjutkan broadcastnya re kunci untuk membuka rahasia yang dimasuk Dr. Vegapang adalah Ponegrip yaps Ponegrip sebuah batu yang terukir tulisan dan tersebar di seluruh dunia merupakan metode untuk membongkar rahasinya dunia sebab itulah penelitian terhadap Ponegrip menjadi hal yang tabu serta dilarang mati-matian oleh pemerintahan dunia ini kemudian menjadi dosa kedua Dr. Vegapang menggianati pemerintahan dunia dengan mencari tahu semua yang berkaitan sama sejarah apalagi ya Dr. Vegapang diuntungkan sama dirinya yang mewarisi beberapa dokumen dari grup arkeolog hebat sehingga ia dapat menerjemahkan Ponegrip, mengejar penelitian semampu yang ia bisa dan Dr. Vegapang berkeyakinan teguh kalau ia sama sekali gak menyesal sama perbuatannya ini lalu grup arkeolog yang dimaksud sudah pasti grup di Ohara ya soalnya pas ngomongin panel juga sekalian nyorot kondisi Robin lalu ada juga grup yang memanggil-manggil Zuru, Sanji, dan Jinbei kemudian awan yang jadi pijakan Tausen Sani di udara tiba-tiba memanjang yang mana itu adalah perbuatan Edison agar SAP Kru bisa segera pergi ke laut dengan kondisi yang sudah parah Edison berpesan agar jangan sampai mereka tertangkap pemerintahan dunia sebuah kalimat luar biasa dari Dr. Vegapang yang disambung dengan penjelasan sendiri ya belum mengetahui keseluruhan yang terjadi tapi ia tetap akan menyampaikan segala sesuatu yang telah ia ketahui dan dianggap sebagai fakta Vegapang mulai membuka kisah dengan memperkenalkan sang toko utama yakni seorang laki-laki yang lahir 900 tahun yang lalu di sebuah kerajaan yang sudah sangat maju lalu seolah mengiringi cerita Dr. Vegapang ini ya panel memperlihatkan upaya Luffy mengajar Warguri melalui Giant Punch walau sudah diperingatkan oleh Brogy itu akan bercuma tapi Luffy bersekeras tetap menyerang dan yakin kali ini akan berhasil dan benar sih serangannya gak berdampak malah Luffy teriak kesakitan ekspresi lucu Luffy ini disambut tawa oleh Dory dan Brogy so inilah sebuah kisah seorang yang bertarung dengan tubuh yang elastis selainnya Sangat Nika dari legenda Elba ia disebut Joy Boy orang yang dalam sejarah pertama kali pergi menjelajahi lautan serta yang juga pertama kali menyandang sebutan bajak laut wow narasi ini tercampur sama wajah lucu Luffy dan tatapan kosong penuh harapan dari Dr. Vegapang selesai sih ini gila crazy sih crazy satu persatu tira-tira Asia Dunia mulai dibuka dan semuanya benar-benar gila beneran gila bahkan Mr.K belum sebut terkait kalian ingat cover story-nya El coba perhatikan ini kan tanda-tanda kalau emang ini mirip mother flame udah itu kalau ngubungin sesuatu ke depan itu gila sih nanti Mr.K bahas lah oke doakin Mr.K juga bisa live ya oke so see you next time stay safe everyone salam adibaria